Jadi menjelang akhir tahun ada dua masalah besar, yang pertama BBM karena anggaran segera habis di bulan Desember dan kemudian musim hujan yang banjir pagi Jakarta dan juga beberapa daerah di Indonesia. Saudara, meski sebagian wilayah di Nusantara mulai diguit hujan, beberapa daerah masih dilanda kekeringat hingga saat ini. Di Buleleng, Bali misalnya, warga terpaksa berebut karena minimnya pasokan air bersih, sementara di Cirebon, Jawa Barat, warga menggunakan air limbah untuk kebutuhan sehari-hari. Mengantre di parit dan selokan jadi keseharian warga Buleleng, Bali selama kekeringan Melanda. Sudah lima bulan warga desa Tegalinggah bergantung pada aliran air di pipa saluran air bantuan pemerintah. Namun tak setiap hari air mengalir lancar. Pasokan pun terbatas sehingga warga harus berebut untuk pendapat pasokan. Kondisi serupa juga dialami warga Cirebon, Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga desa Greget menggunakan air resapan limbah. Meski keru dan tak layak konsumsi, warga tak punya pilihan lain karena sumur dan sumber air hampir seluruhnya kering. Pasokan air bersih dari pemerintah juga tak penting batang. Tak hanya menyulitkan rumah tangga, dampak keringan juga memukul nasi petani di kendal Jawa Tengah. Tak bisa menanam padi karena keringnya irigasi, petani mulai beralih ke tanaman palawija. Kondisi tanah yang kering dan tandus membuat sebagian besar tanaman mati. Sebagian petani akhirnya memilih menunda bercocok tanam hingga musim penghujan tiba. Tim Liputan, Kompas TV